Assalamualaikum, kali ini saya mau buat lumpia isi udang bumbu halusnya hanya 2 bawang dan ladah. Bahan lainnya ada soun. Udang yang sudah dikupas kulitnya dan dibuang kepalanya, terus udah dikasih perasan jeruk nipis juga. Ini udangnya masih beku, saya beli 2 hari yang lalu, kurang lebih 1 per 4. Ini kulit lumpia, saya beli sekitar 5 ribuan, isinya kurang lebih 30 lembar. Nah ini bumbu halusnya ada 2 bawang dan ladah bulat, dihulek-hulek sampai gak mau lagi ngulek. Ceritanya kemarin ngajak bocil ke tempat bermain anak, disana ada kakek yang jual menu lumpia isi udang. Saya mau cobain tapi lumpianya belum ready, jadinya saya pesan menu yang lain. Jadi saya kepikiran coba buat sendiri aja. Oh ya ada bahan lain yaitu daun bawang, tapi saya lupa ambil gambarnya. Uangkan minyak goreng sekitar 5 sendok makan. Kumis bumbu halus sampai wangi. Masukkan udangnya. Tambahkan saus tiram, garam dan penyedap sesuai selera. Aduk-aduk sampai udangnya matang merata. Masukkan saus tiram. Koreksi rasa. Ini sudah saya tambahkan daun bawang. Kalau rasanya udah sesuai, pindahkan ke mangkok. Nah ini isian lumpianya udah jadi. Selanjutnya isi kulit lumpianya masing-masing 2 sendok. Lalu lipat segi 4. Ulangi sampai habis. Ini saya pakai kulit lumpianya 2 layer persajian. Kalau sudah diisi semua, saatnya marki reng. Mari kita goreng. Jangan lupa dibalik biar gak gosong. Ini sudah matang. Bisa diangkat. Jangan lupa juga tiriskan minyaknya. Sudah jadi lumpia isi udang siap disajikan. Gak perlu pakai nasi. Makan ini aja udah kenyang seriusan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.